Ngecegah, alirannya jangan sampai kemudian lancar, harus disumbat tuh. Salah satunya ditolak kehadirannya. Dan mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh daerah-daerah lain untuk punya sikap yang sama seperti masyarakat malam. Dia mesti memang seperti itu, karena mereka-mereka itu lambat laun akan menggurita jika dibiarkan. Terima kasih telah menonton! 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 Orang-orang yang suka membuat kegaduhan Salah satunya Iqal Hasan Dan Saya harap untuk ini juga ditiru Oleh daerah-daerah yang lain Manakala ada Iqal Hasan yang datang ke daerah Anda Itu saya kira patut dipertanyakan Mau ngapain? Mau ngucap apa? Harus kita itu Harus kita hitung Harus diperhatikan Karena Epeknya itu luas Mereka selalu menyebarkan paham-paham Yang kemudian itu tidak sejalur Dengan fakta-fakta keindonesiaan Fakta-fakta plural Fakta-fakta kemudian kebenekaan Ragam suku, agama, dan budaya Mereka seringkali tidak mau memahami Konteks Indonesia Di dalam kacamata warga Indonesia Bahkan yang beragama Islam Mereka tidak mau memahami itu Oke memahami Cuma sedikit memahaminya Praktiknya tetap seperti itu Saya yakin Haikal Hasan itu kenal dekat dengan novel Lebak Mumin Satu tipe orangnya Satu tipe orangnya Selalu akan saya bahas Kemarin ketika kejadian Seorang Hadvana Firdaus Yang menghancurkan sesajen umat Hindu Di sekitaran Sumeru Semua orang mengecam Semua orang mengecam Karena Si Hadvana Firdaus Akan selalu katakan Dia orang Yang melanggar etika agama Agama Islam Etikanya dia langgar Yang kedua Melanggar etika beragama Beragama di tengah keragaman Yang ketiga Melanggar etika sesama warga Indonesia Yang mestinya menghargai siapapun itu orang Yang hidup di Indonesia Tanpa melihat suku, ras, agama, dan budaya Serta bahasa Bahasa rame Arte Ria Dahlan Jadi keinget si Arte Ria Dahlan Yang ingin mengeluarkan Kejati yang ngomong bahasa Sunda Kan kurang ajar Lah orang-orang seperti inilah Statement seperti inilah Yang mestinya saya kira disingkirkan Dihilangkan di bumi Nusantara Ya Harus disingkirkan Makanya si Arte Ria Dahlan itu Dikecam Oleh semua warga Jawa Barat Yang mayoritas Sukunya Sunda Bahasanya bahasa Sunda Ya meskipun Niat Arte Ria Dahlan mungkin baik Tetapi kalau ngomong tentang bahasa Ya Seolah gak boleh itu berbahasa Sunda Ini kan Muncul benih-benih rasisme Gak boleh Statementnya Sangat kurang tepat Kembali lagi ke tema Itu karena ada bahasa tadinya Jadi nyangkut ke si Apa Arte Ria Dahlan Rasain tuh Sekarang kan diburu oleh seluruh warga Jawa Barat Gak bisa Gak bisa seenaknya Pak Di Indonesia Orang yang tidak mau memahami Tentang kebenekaan Keragaman Harus dibereskan Apalagi menyangkut ideologi Apalagi menyangkut ideologi Susah menghilangkan ideologi itu Maka salah satu yang bisa kita lakukan Di dalam kemudian Mencegah aliran ideologi Berkembang biak Ya jangan sampai ada orang Menyebarkan ideologi tertentu Salah satunya Ideologi-ideologi Haikal Hasan dan Kawan-kawannya Dicegah Kadung masyarakat kita Banyak yang awam Kadung nih Kadung nih Kalau menurut saya Kalau saya jadi jamaahnya Ya Kalau saya jadi jamaah Ada orang yang baru Datang Dari manapun Siapapun Gak peduli golongan apapun Orang baru Saya gak kenal Kemudian ceramah Mungkin saya sudah punya filter Untuk melihat Dan memperifikasi Mana yang mesti saya lakukan Terhadap ceramah itu Dan mana yang mesti Saya tidak harus lakukan Terhadap isi ceramah itu Tetapi kadung Masyarakat kita itu Tidak setara di dalam Cara berpikir dan pendidikan Maka Maka Ini yang orang-orang waras Harus datang Untuk menghadang Jangan sampai masyarakat awam Diracuni pikirannya Oleh orang-orang Yang ingin Menghadirkan Kekacauan di negara Kesatuan Republik Indonesia Nyecegah Alirannya Jangan sampai kemudian Lancar Harus disumbat tuh Salah satunya Ditolak Kehadirannya Ada satu lagi contoh Sugik Nuraharja Tahu Sugik Nurahja Gustur tuh Dia kan beberapa kali Ingin membuat pesantren Ditolak oleh masyarakat Kenapa? Karena dia orang yang Tidak berpotensi Untuk berbicara agama Kemudian mau mendirikan Pondok pesantren Yang punya rekam jejak Goblok Di dalam pemahaman agama Mau bagaimana Tidak goblok Dia memahami Ayat Inna ma Yahshalloha Min aibadihil ulama Bahwa Semua Yang takut kepada Allah Adalah ulama Termasuk hewan Binatang Apapun itu Yang takut kepada Allah Adalah ulama Kita bedah Di dalam tafsir Apapun Tidak ada yang Membicarakan itu Jadi dia Menafsirkan Al-Quran Atas dasar otak Dia sendiri Barang siapa orang Yang menafsirkan Al-Quran Atas dasar otaknya sendiri Maka siap-siaplah Tempatnya di neraka Maka wajar orang Seperti Sugik Nurahja Itu ditolak Ketika dia Ingin mendirikan Pondok pesantren Kenapa Orang yang Tidak punya kapasitas Untuk berbicara agama Mau mendirikan Pondok pesantren Bagaimana Anak didiknya Ya Bagaimana Anak didiknya Kembali lagi Ke laptop Haikal Hasan Wajar Ditolak Ya Saya kesana Kemari Satu kali lagi Saya mengapresiasi Saya mendukung penuh Ya Dan mudah-mudahan Ini bisa ditiru Oleh daerah-daerah Untuk Punya sikap yang sama Seperti Masyarakat Malang Sudah saatnya Kita sadar Sama-sama Akan bahaya Ideologi Yang akan Menghancurkan Kebinekaan Ya Orang-orang Wahabi Dia menyebarkan Paham Ideologi Wahabisme Di Indonesia Harus Kita Tentang Dan tolak Sama-sama Banyak Warga-warga Yang menolak Kehadiran Ustaz-Ustaz Wahabi Halin Basalama Masih baru tuh Ditolak Dia mesti Memang Seperti itu Karena Mereka-mereka itu Lambat laun Akan menggurita Jika dibiarkan Ya Oke Mudah-mudahan Ada manfaatnya Itu yang bisa Saya berikan Maaf Saya kesana Kemari Membahasai kalahasan Jadi ke Nopel Bakmumin Ke Sugik Nur Ke Wahabi Karena orang-orang itu Yang mesti kita Tolak sama-sama Kehadirannya Jika apalagi ngomong Apalagi cerama Gak bakalan Damai Kita hidup di Indonesia Jika orang-orang Seperti itu Masih hadir Dan berbicara Seenaknya Jempol Untuk masyarakat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati